Halo teman-teman, pernahkah anda ditandai oleh orang yang tidak dikenal dalam postingan yang nyeleneh seperti ini? Kemarin saya sempat melihat ada beranda facebook yang dipenuhi dengan postingan-postingan porno seperti ini karena ditandai oleh seseorang Tentunya anda tidak mau dong kalau di beranda facebook kita muncul banyak postingan porno yang tidak kita sukai seperti ini Oke langsung aja kita setting untuk fitur penandaan facebook Jadi kita akan setting dengan logika seperti ini Jika ada orang yang menandai kita, maka sebelum postingan itu muncul di beranda facebook kita harus atas persetujuan kita terlebih dahulu Jadi bisa kita lihat atau cek dulu postingannya Kalau postingannya itu positif, bisa kita setujui Kalau postingannya negatif, bisa kita tolak Langsung aja dibuka aplikasi facebooknya Kemudian teman-teman klik profil kanan atas Kemudian scroll ke bawah Klik pengaturan dan privasi Kemudian klik pengaturan Kemudian teman-teman klik pengaturan profil Dari sini teman-teman klik profil dan penandaan Nah kalau di hp anda letaknya itu beda Teman-teman sesuaikan aja ya Yang penting cari profil dan penandaan Karena di pengaturan profil dan penandaan Fiturnya sama seperti ini Scroll ke bawah Di sini di bagian peninjauan Kita lihat bagian pertama dulu Tinjau tanda yang ditambahkan orang ke postingan anda sebelum tanda tersebut ditampilkan di facebook Nah di sini kita aktifkan yang ini ya Agar kita tinjau dulu Kemudian klik kembali kiri atas Kemudian yang bawah ini Tinjau postingan yang menandai anda sebelum postingan tersebut ditampilkan di profil anda Nah ini penting banget Ini kita aktifkan Kemudian klik kembali Kemudian di atas ini ada penandaan Siapa yang bisa melihat postingan yang menandai anda di profil anda Jadi kalau postingan penandaan kita setujui Yang bisa melihat siapa aja gitu ya Teman-teman bisa setting di sini Semua orang atau teman Ataupun misal kita lebih privasi Teman-teman bisa pilih hanya saya Namun dalam contoh ini admin biarkan aja Kemudian yang bawah ini Ketika anda ditandai di postingan Siapa yang ingin anda tambahkan ke pemirsa postingan Jika mereka belum bisa melihatnya Ini bisa teman-teman pilih Teman atau hanya saya Di sini saya defaultkan aja Saya biarkan aja Kemudian di atas ini Kita juga bisa men-setting ini loh teman-teman Melihat dan membagikan Untuk dua settingan yang atas ini Berikut saya ilustrasikan Semisal saya mau posting di profil teman facebook saya Nah di sini ada tulis postingan Saya ketik semisal gini Kemudian saya klik posting Kanan atas Nah ini saya sudah posting Kemudian semisal saya posting lagi nih Kali ini saya posting Menyertakan link video ya Nah postingan saya disini langsung muncul di branda dia ya teman-teman Dari sini teman-teman sudah tahu kan Hasil dari dua settingan yang atas ini Jadi dari sini anda bisa memilih Mau mengizinkan atau tidak Jika anda izinkan maka yang atas ini pilih teman Dan yang bawah pilih semua orang atau teman Tapi jika anda tidak mengizinkan Maka yang atas ini pilih hanya saya Dan yang bawah ini pilih hanya saya Karena ini sebagai contoh Jadi saya hapus aja postingan ini Masa iya dia belum ulang tahun Admin mengucapkan ulang tahun ya Oke Nah dengan seperti ini Maka orang yang menandai kita Dalam postingan-postingan yang nyeleneh Entah itu postingan porno Postingan judi Postingan apa aja Pokoknya yang negatif Yang tidak kita suka Maka postingan itu Tidak langsung muncul di branda Facebook kita teman-teman Kita bisa ngeceknya dulu Kita setujui atau kita tolak Nah nanti Kalau kita ditandai oleh seseorang Kita bisa ngecek di bagian notifikasi Ini ya Jadi teman-teman bisa ngecek disini Biasanya ada pemberitahuan Si A menandai anda gitu ya Kemudian kalau teman-teman Pengen melihat Siapa yang pernah menandai kita di Facebook Kita pergi ke pengaturan Klik profil kanan atas Kemudian kita masuk ke pengaturan lagi ya Ini Kemudian pengaturan profil yang atas ini Tapi disini kita masuk ke bagian Log aktivitas Kemudian disini teman-teman Klik tanda publik Nah disini dalam tampilan aktivitas Yang menandai anda Artinya Orang yang pernah menandai kita Ada di tampilan ini teman-teman Teman-teman scroll ke bawah Disini banyak banget Oke teman-teman Sekian tutorial singkat kali ini Semoga dapat bermanfaat Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh